Setelah adanya pernikahan, namanya harta gonoh gini. Kalau saya berpikir, dah harta mah gak bakal dibawa mati. Jangan mikirin orang-orang selama kita tahu yang gue kerjakan benar. Oke, oke. Seperti itu. Jadi, tapi Aba Bila juga jangan merendahkan orang dengan pendapat berbeda. Biarin masing-masing punya pendapat saling dihargai. Kalau merendahkan itu tidak sama sekali. Tetapi ini yang jadi kasihannya ulama ini salah, ulama anu salah. Tafsir ini kita baca salah dan semuanya salah. Makanya mereka menyalahkan kita selama kita tahu ini perintah Allah dan Rasulnya. Asal jangan kita nyalahin orang. Kalau kita mikirin kesalahan orang, sampai kiamat gak ada selesainya. Lain orang lain kepala. Itu ya, Pak Bilal ya. Oke. Mangga-mangga. Masya Allah, Maturnu. Sami-sami. Assalamualaikum. Wa'akumsalam. 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 Mangga, Pak Pasat ya, Pak. Hakim. Muhun. Saudakol. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Iya. Betul. Iya. Mengenai perbedaan itu yang penting kita dengan ilmunya ya, Maya. Iya. Jangan taklit buta. Jangan. Ini ikut asa ikutan. Mengerjakan dengan ilmunya, tidak mengerjakan dengan ilmunya. Cuman banyak yang sok tahu. Mentaklitkan orang, mengkapirkan orang, itu yang salah. Oke, oke. Lana a' maluna walakum a' malukum. Amal, lu ya buat lu. Amalan, gua terserah gua. Oke. Saling menghargai pendapat masing-masing. Harusnya. Oke. Lanjut lagi kalau gitu. Siapa lagi mau nanya? Iya. Yang coklat lagi deh, silahkan. Coklat. Pramuka. Iya. Ibu. Tepuk Pramuka. Uyuhan a' ikma darah-raik gue. Diur sih, Ipan. Sokce, naonce. Biar gak ngantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama, yuk. Ayu. Merkenalkan. Sondap, yuk. Mana enggak? Nami Abdi. Etik Suryani. Etik. 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 Iotik, maletik. Mana mau gede-gede. Ini Mama bukan etik, Mama. Ncum. Bongsar. Mangga, Bu Etik. Ma. Mau nanya. Sok. Eh. Etik. Saya punya anak. Punya suami. Oh, bisa ya? Terus cerai. Ada anak tapi... Oh, iya. Terus cerai. Cerai. Mas udah cerai, rumahnya dimiliki sama mantan suaminya. Kayak itulah saya tanya. Lu mau di rumah sahak? Mantan suaminya. Ya udah punya dia. Kata Mama punya dia. Tapi dia gajinya cuma 350 per bulan. Waktu itu anak saya sampai 4 juta per bulan. Nah, yang dikasih setoran anak saya. Udah cerai, dia yang ngediamin. Nggak dikasih anaknya. Saya tadi apa nanya sama Entik? Eh, tate rumah teh sahanu bikin kita. Katanya suaminya. Bukan. Bapaknya sama saya sama anak saya yang bikin. Dari tadi dong lu nyaut. Ah, rumah. Diam dia. Sekarang teh. Dia nggak mau keluar. Malah minta harta gono gini kalau dia mau keluar. Oke, lah. Rumah atas mama siapa? Anak saya, Susan Rahmawati. Susah sama. Susah. Susah. Jangan susah. Susah bilang sama Susan. Datang tuh ke pengadilan agama. Rundingin. Bukan soal gaji bininya 4 juta. Suaminya berapa. Bukan. Yang saya tanya. Yang nyicil rumah. Duit siapa? Atas nama siapa? Itu cuy yang kuat. Atas nama Susan Rahmawati. Yang nyicil Susan Rahmawati. Makanya. Kalau memang itu yang terjadi. Ada saksinya? Nggak. Kalau tiap bayar duit siapa? Ada yang tahu nggak keluarga Anda? Banyak. Ya. Datang ke pengadilan agama. Tiap kesamatan ada. Langsung Anda ngomong. Diureikan dari awal. Yang nyicil rumah siapa? Yang bayar siapa? Atas nama siapa? Oke. Jadi dia mau keluar rumah asal gini. Asal minta dibagi dua katanya. Udah berapa lama cerahnya? Tiga tahun. Tiga tahun. Di rumah itu tinggal sekarang siapa aja? Sendirian. Iya. Nggak ngasih sama anaknya sepeser pun. Asalmu. Bisa. Oh gitu. Begini Tik. Jangan khawatir. Anak rezekinya bukan dari bapaknya kok. Dari neneknya gede begini. Masa lu tega. Itu lu nggak makan. Enggak. Sekarang juga dibawa. Mana anaknya? Iya. Susan, Susan. Makanya. Siapa gitu? Makanya tidak usah khawatir. Nggak usah emosi. Karena boleh jadi harta yang diperoleh. Setelah adanya pernikahan. Namanya harta gonoh gini. Kalau saya berpikir. Dah harta mah nggak bakal dibawa mati. Betul. Berapa sih harga rumah? Udah lu bayarin deh. Amah neneknya. Amah mertuanya nih. Nih kasih dia. Lu keluar. Selesai. Oh gitu ya. Jadi jangan ngotot. Anak saya gajinya 4 juta. Semong amat. Kalau Allah nggak berkenah. Nggak bakalan. Udah hitung. Misalnya harga rumah 300 juta. Bayar. Pegok. Selesai. Lu pergi sana. Harus dikasih gitu ya ma. Walau bagaimana anak anda pernah bercinta dengan dia. Walau bagaimana anak anda pernah menyayangi itu. Jangan emosi yang dipakai. Tapi akal sehat yang di atas. Kalau ada uangnya. Kalau nggak gimana? Imahna dijual ipan. Bagi dua. Saru aja si untik mana emas. Apaan Imahna aja. Kembaliin tuh ke developer. Misalnya kalau dijual sama orang 300. Sama developer seolah ada murah. 200 juta lagi. Dia cepet. Seperti masalah selesai. Selesai. Tung mikiran dunia. Lahir kita mau anak-anak mati itu dibawa. Jangan ngotot. Ntar pegang lagi kurus. Iya. Jadi beneran putih. Oke. Oke Tik. Iya oke. Terima kasih mama. Akhir wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Kalau apa. Kalau mama pikir. Nama sama bodi gak nyambung ya. Nama entik. Padahal. Awasnya gede kiri. Njumpul. Dulu teh mama punya anak teh. Perempuan dua. Nyi gede nyiletik. Sampai sekarang teh jadi. Nerus. Nyi letik. Alhamdulillah. Letik udah berkembang. Jadi lebar sekarang. Tapi mungkin entik tuh bukan letik. Ini mah. Cantik. Gede. Boleh boleh gede. Langsung hidungnya menggantik. Oke. Tadi mama nanyain oleh-oleh. Kita-kita tuh mendadak gitu ya. Kemarin teh. Oh emud kene. Jadi sekarang teh ini. Bawa iwungnya bawa lencak. Bawa penyertapianen. Cakep. Cakep. Bawa irung, bawa mata. Bawa beteng, asianen. Oh. Jadi numpang makan ini kita. Mawa beas. Tapi anu ditapik. Iya, iya, iya. Busy anu dia enak kosong. Karena letik. Iya. Bukan boleh-oleh. Malah minta makan. Namanya juga letik ya. Antepun. Butik lu mana butik ya. Jadi lapar yaudah kok gitu. Udah emang tengah artian. Iya, iya. Coba terjemahkan. Apa tadi apa? Tadi apa? Tadi pantun datanya. Gak bawa apa-apa. Tapi bawanya cuma perut kosong. Yaudah. Nanti kita makan rengginang ketannya ya. Oke. Ayak, iya. Insya Allah nanti kita bagi dengan. Itu jamnya, iya, 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 iya. Sudah habis waktunya, ma. Kita tutup dengan doa saja. Yang belum kebagian waktunya nanti insya Allah di episode-episode mendatang. Silahkan, mama. Kita angkat tangan. Hadirkan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimi. Hamdan yuwapini amahu wa yukapi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Walakal syukru. Kama yang bagi ricalali wajikalukarimi wa adhimi sultani. Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Jidikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan senikmat yang telah kau limpahkan kepada kami. Jidikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Terima kasih.